bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara print dari hp ke printer nah di video tersebut telah kita jelaskan secara detail langkah demi langkah serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kemudian di video ini merupakan lanjutan dari video tersebut oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman baiklah kita lanjut pertama sambungkan kabel printer ke hp menggunakan otg selanjutnya akan muncul dua tombol pilihan seperti ini pada pilihan ini kita bisa pilih epson eprint caranya sentuh saja epson eprint sentuh setuju lalu oke ini kita close saja oke lagi izinkan dan sekarang aplikasi epson eprint sudah terbuka selanjutnya kita bisa cari file pdf yang akan di print bisa dibuka melalui file saya file saya kartu sd lalu cari file disini saya akan contohkan file yang ini ya sentuh file lalu pilih epson eprint saya akan cari dulu halaman yang akan di print oke saya akan print halaman yang ini ya halaman 18 selanjutnya sentuh ceta nah jika teman-teman akan print hanya halaman tertentu teman-teman jangan langsung sentuh ceta ya tetapi harus setting dulu dengan cara klik disini kemudian pilih ukuran kertas yang akan digunakan disini saya akan gunakan ukuran A4 lanjut ke bagian salinan di kolom ini bisa kita isi berapa banyak jumlah cetaknya atau bahasa umumnya mau dicetak berapa rangkap gitu ya selanjutnya rentang cetak nah di bagian rentang cetak ini kita bisa tentukan apakah mau di print semua atau di print hanya pada halaman tertentu dan disini saya akan print hanya halaman 18 saja jadi di kolom halaman awal ini kita isi 18 kemudian di kolom akhir diisi dengan 18 juga jika sudah kemudian kita sentuh selesai terus jenis media sepertinya ini hanya ada satu pilihan kertas standar saja ya tata letak pilih tepi kualitas cetak standar kemudian sumber otomatis warna ini kita bisa tentukan akan dicetak warna atau hitam ya jika semua sudah diatur selanjutnya sentuh selesai oke kita pastikan lagi yang akan kita print tadi halaman ini ya 18 oke 18 dan sekarang kita sentuh cetak oke disini kita bisa lihat di layar hp sedang proses print jadi kita tunggu prosesnya saya mau geser dulu kameranya ke arah printer nah ini dia printer L3210 oke bisa kita lihat ini sudah mulai jalan lumayan cepat juga ternyata oke lanjut lanjut kita tunggu ya kita tunggu nget 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 oke dan inilah hasilnya teman-teman sama ya halaman 18 oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya dan ditinggalkan komentar sedikit jadilah yang penting sopan oke